Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai induksi elektromagnetik atau imbas elektromagnetik. Nah definisinya apa induksi elektromagnetik itu? Yaitu gejala timbulnya arus listrik karena adanya perubahan bluk magnetik. Nah contoh yang memakai prinsip induksi elektromagnetik itu adalah generator arus bolak-balik yang dipunyai BLN yaitu perusahaan listrik negara. Berawal dari percobaan yang sangat sederhana dari Faraday, jadi percobaan ini sangat sederhana karena hanya menggunakan galvanometer untuk mengukur arus dalam rangkaian. Terus kemudian galvano ini dihubungkan dengan kumparan, kumparan ini dilitkan pada katakanlah selimut tabung, bisa berupa kertas ini selimut tabungnya, atau mungkin plastik. Nah plastik yang cukup tebal. Nah terus kemudian disini ada magnet batang. Magnet batang ini pertama mula-mula diam terhadap salah satu ujung kumparan. Ternyata apa? Jarum galvanometer itu menunjuk angka 0 alias bersikap tegak seperti ini. Jadi sifat jarum galvanometer itu seperti ini ya. Kalau tidak ada arus yang lewat, maka jarum itu tegak kayak gini. Tetapi kalau ada arus dari kiri, dia akan menoleh ke arah kiri. Jadi dia akan menoleh sesuai dengan arah datangnya arus. Nah kalau arus dari kanan otomatik, maka jarum galvanometer itu akan menoleh ke kanan. Jadi dia menghormati arus ya. Jadi kalau tamunya dari kiri, dia membungkuk ke kiri. Kalau tamunya dari kanan, dia membungkuk ke kanan. Seperti itu. Nah yang dilakukan Faradir berikutnya adalah, magnet batang ini dimasukkan ke dalam kumparan. Nah ternyata apa? Jarum galvanometer itu menyimpang. Nah kalau menyimpang, itu artinya berarti ada arus yang melewati kumparan. Padahal di sini tidak ada baterai, tidak ada aki. Loh kok ada arus gitu ya? Ada apa ini? Kenapa kok ada arus? Tentu saja arus itu disebabkan oleh adanya perbedaan potensial. Pada ujung-ujung kumparan tentunya. Cuma beda potensialnya itu dari mana asalnya? Wong di sini tidak ada aki, tidak ada baterai. Kok terus kemudian ada arus? Faradir ingat pelajaran SMP-nya ya. Wah ini. Ingat pelajaran SMP-nya. Bahwa kutub utara itu memancarkan medan magnet. Ya kan? Nah kalau ini magnet batang didorong masuk ke dalam kumparan, maka medan magnet yang diterima kumparan itu akan menjadi lebih besar. Jadi kalau misalkan kutub utara itu parfum, dan hidung Anda itu di dalam kumparan, maka jika parfumnya jauh dari hidung Anda, baunya kecil. Baunya tidak seberapa. Tapi begitu dimasukkan menekati hidung Anda, maka baunya akan membesar. Bau di sini adalah medan magnet ya. Oke. Nah dengan adanya membesarnya medan magnet, itu akan menyebabkan adanya perubahan fluk ya. Karena membesar itu berarti berubah ya. Jadi berubahnya medan magnet, itu menyebabkan perubahan fluk di dalam kumparan. Nah perubahan fluk itu akan menimbulkan GGL pada ujung-ujung kumparan, dinamakan sebagai GGL induksi. Karena GGL itu muncul karena adanya perubahan fluk. Tentu saja nanti fluk itu terkait rat dengan medan magnetnya. Nah nanti akan saya jelaskan di subpokok bahasan berikutnya ya. GGL induksi yang muncul pada ujung-ujung kumparan, itu akan menyebabkan arus induksi yang mengalir di dalam kumparan. Oleh sebab itu nanti jarumnya itu akan menyimpang. Itu artinya ada arus yang mengalir dalam kumparan. Waktu itu Faradir sudah menemukan sih GGL induksi itu disebabkan oleh apa? Oh karena perubahan fluk, karena perubahan medan magnet. Tetapi dia yang kurang paham itu adalah bagaimana cara menjelaskan simpangan jarumnya. Nah jarum itu kadang-kadang nyimpang ke kiri, kadang-kadang nyimpang ke kanan. Itu berarti berkaitan dengan arah arus yang terjadi di dalam kumparan. Nah akhirnya Lens membantu Faradir untuk menjelaskan itu dengan menciptakan hukum Lens untuk menerangkan arah arus yang terjadi di dalam kumparan. Nah inilah bunyi hukum Lens. Medan magnet induksi atau saya singkat BIN yang ditimbulkan arus induksi selalu melawan medan magnet eksternal atau BX penyebabnya. Nah B eksternal itu disebabkan oleh apa? B eksternal itu disebabkan oleh magnet batang. Nah magnet batang yang mengancarkan medan magnet, B yang biru itu adalah B eksternal. Sedangkan B induksi itu disebabkan arus induksi yang mengalir di dalam kumparan. Nah arah arus induksinya bisa kita tentukan dengan hukum Lens ini dan bantuan kaida tangan kanan. Jadi 4 jari yang remas itu menunjukkan putaran arus, sedangkan jempolnya untuk menunjukkan arah B induksinya. Nah caranya seperti ini ya. Kalau ini didorong masuk kutub-putaranya, maka medan magnet yang diterima kumparan itu akan membesar. Jadi kalau kita lihat di sini ya, perubahan medan magnetnya dari kecil menjadi besar. Berarti bertambah ya. Medan magnet yang diterima kumparan bertambah. Jadi B eksternal itu bertambah. Nah kalau B eksternal bertambah, maka B induksi itu sifatnya melawan perubahan itu. Maka B induksi harus mengurangi. Kalau bertambah harus mengurangi B induksinya. Jadi kalau B induksinya mau mengurangi gimana? Ya caranya B eksternal itu ditabrak dengan arah yang berlawanan. Seperti ini. Nah berlawanan ya. Arahnya seperti itu. Karena vektor itu kalau berlawanan, resultannya akan mengecil. Tapi kalau vektor sama arah, resultannya akan lebih besar. Makanya karena sifatnya B induksi itu mengurangi, maksudnya mau mengembalikan ke keadaan semulanya begitu ya, maka B eksternal itu harus ditabrak dengan arah yang berlawanan. Dengan menggunakan kaedah tangan kanan, kita bisa menentukan arah arus induksi. Jadi ibu jari menunjukkan B induksi, 4 jari meremas itu menunjukkan putaran arus di dalam kumparan. Lihatlah 4 jari tangan saya, meremas-remas seperti ini ya, dengan jempolnya ibu jarinya menunjuk B induksi. Nah, lihatlah. Remasan 4 jari tangan saya itu seperti ini, di dalam kumparan tadi ya, seperti ini ya. Nah, meremas kumparan. Akhirnya apa? Arus di dalam kumparan seperti ini, dan akhirnya jarum menyimpang ke kiri. Karena jarum ini akan menyimpang sesuai dengan datangnya arus. Jadi arus datang dari kiri, maka dia menyimpang ke kiri. Seperti itu. Bagaimana kalau setelah magnet batang di dalam, ditarik keluar. Jadi ditarik keluar. Seperti ini. Ini ditarik keluar. Apa yang terjadi? Nah, kalau ditarik keluar, berarti ada perubahan medan magnet dari besar menjadi kecil. Kesini perubahannya. Besar ke kecil. Kalau ini kecil ke besar gitu ya. Tetap saja ada perubahan. Perubahan medan magnet menyebabkan perubahan fluk magnetik sehingga menimbulkan gigi induksi pada ujung-ujung kumparan yang akibatnya menimbulkan arus induksi di dalam kumparan. Nah, arus induksinya itu kemana arahnya? Gampang ini. Coba kita lihat ya. Ini B-nya akan mengecil. Nah, kalau B-nya mengecil, maka B induksi itu harus nambahi gitu. Nah, kalau nambahi, maka vektornya itu harus diarahkan sama dengan arah vektor B eksternalnya. Ya, sekali lagi ya. B eksternal itu disebabkan oleh magnet batang, sedangkan B induksi disebabkan oleh arus induksi. Nah, jempol arahkan ke B induksinya, empat jarinya meremas. Empat jari yang meremas menunjukkan putaran arus di dalam kumparan. Jadi, putaran arusnya seperti ini ya. Nah, seperti itu. Seret, seret, seret. Nah, akhirnya jarum menyimpang ke kanan sesuai dengan datangnya arah arus. Nah, saya tidak asal ngomong di sini ya. Simpangan jarum kok bisa begini. Lihatlah video saya yang membahas mengenai eksperimen hukum Faradik. Saya sudah melakukan eksperimen ya. Di situ bahkan saya kasih animasi segala gitu. Silahkan tonton video saya sebelumnya ya. Ada aturan yang sangat gampang untuk menentukan arah arus induksi di dalam kumparan. Tanpa menggunakan hukum len, yaitu dengan cara ini, pakai aturan ulama VS setan ya. Ulama itu lambang kebaikan, setan itu lambang keburukan. Ulama lambang kebaikan, setan lambang kejahatan. Ulama dan setan tentu saja saling bermusuhan. Nah, kalau ujung-ujung kumparan, ini kita anggap orang yang mudah terpengaruh lingkungannya. Kalau mudah terpengaruh lingkungan berarti didekati orang baik jadi baik, didekati orang jahat jadi jahat gitu kan ya. Didekati, dijauhi orang jahat jadi baik. Dijauhi orang baik jadi jahat. Jadi ini ya, didekati ulama, ulama lambang kebaikan, es setan lambang kejahatan. Didekati orang baik jadi baik, didekati orang jahat jadi jahat, dijauhi orang baik jadi jahat, dijauhi orang jahat tentu saja akan jadi baik gitu ya. Ulama lambang kebaikan, Setan lambang kejahatan Ulama kita hormati Setan kita musuhi Nah sekarang perhatikan baik-baik disini ya Ini kumparan ya Dihubungkan dengan galvanometer Ini saya akan memasukkan Kutub utara ke dalam kumparan Lihat arah panah ya dimasukkan ke dalam Nah kemana arah simpangan jarum galvanometer Ya caranya gampang sekali Nah kita lihat disini Ujung kumparan didekati oleh Ulama Maka pasti dia akan jadi ulama Yang lain pasti setan Jadi kalau ini kutub utara yang lain kutub selatan kan Nggak mungkin ini kutub utara, kutub utara lagi Nggak mungkin ya Jadi kalau ini utara ini pasti kutub selatan Nah yang baik adalah ulama Oleh sebab itu jempolnya itu diarahkan ke ulama Bukan ke setan Kalau jempolnya ke setan anda pemuja setan ya Yang baik itu ulama Jadi jempol anda diarahkan ke ulama seperti ini Bukan setan ya Jadi terus kemudian empat jarinya meremas-emas Nah meremas-remas seperti ini Jari remasan empat jari tangan saya Lihat seperti ini ya tadi ya Nah terus ini Nah jarum menyimpang ke kiri gitu ya Sesuai dengan datangnya arus dari mana Dia menyambut arusnya Oke Nah sekarang bagaimana kalau di dalam Terus kemudian ditarik keluar Berarti ujung kumparan ini dijauhi ulama Kalau dijauhi ulama jadi apa? Tentu saja jadi setan Yang ini ulama Siapa yang baik ulama atau setan? Ulama Jempolnya ke ulama ya Empat jarinya meremas-remas Lihat Termasan empat jari tangan saya Itu menunjukkan putaran arus induksi di dalam kumparan Jadi ini arusnya dari kanan Nah dia menyambut tamunya Maka jarum akan menyimpang ke kanan Semudah itu Nah bagaimana kalau kutub selatan yang dimasukkan ke dalam kumparan Nah ini berarti di dekati setan Maka ini akan jadi setan yang lain Pasti ulama Ya kan? Siapa yang baik? Ulama Jadi jempolnya ke ulama ya Terus kemudian meremas-remas Jangan gini Ini jempolnya ke setan Salah Setan itu jelek ya Tidak perlu dihormati Yang kita beri jempol adalah ulama Jadi ulamanya Dijempoli gitu ya Kemudian diremas-remas Lihatlah Remasan empat jari tangan saya Seperti itu Jadi remasan empat jari tangan saya tadi seperti ini Nah jarum menyimpang ke kanan Loh sama aja dengan ini kalau begitu Iya Mengeluarkan kutub utara itu sama aja dengan Memasukkan kutub selatan masuk dalam kumparan Efek simpangan jarumnya sama Nah kadang-kadang di dalam soal itu tidak dikasih selimut tabung Jadi kumparan tidak diletkan pada apa-apa Bagian yang garis putus-putus itu menunjukkan belakang ya Nah ini ada magnet Ada magnet batang diarahkan ke kanan Ketub selatannya menjauhi ujung kumparan Jadi kalau begitu lihat disini Setan menjauhi ujung ini Karena dijauhi setan jadi ulama Berarti yang sini setan dong Nah oke sekarang yang baik siapa? Ulama kan? Nah ulama jempolnya ke ulama Terus kemudian meremas-remas Lihatlah lemasan empat jari tangan saya itu loh Empat jari tangan saya yang meremas Remasannya kan seperti ini ya tadi ya Nah seperti itu Nah gitu Akhirnya jarum menyimpang ke kiri Nah kembali ke soal tadi ini ya Umpama soal yang ini tadi Dikasih besi itu disini Maka ujung besi yang kiri akan menjadi kutub apa ya? Jawabannya adalah akan menjadi kutub selatan Dia akan memperoleh kutub yang berlainan jenis Kalau ini kutub utara kutub selatan Berarti yang bagian kanan adalah kutub utara Jadi besi itu akan menjadi magnet Karena terinduksi oleh medan magnet Yang disebabkan adanya arus induksi di dalam kumparan Nah saya kasih soal lagi Supaya lebih jelas Ini ada magnet batang Dimasukkan dari bawah Sret gitu ya Sret Nah itu jarum galvanometer menyimpang kemana? Gampang ini Ini kan ujung kumparan didekati ulama Jadi ulama ini Berarti yang lain pasti setan Siapa yang baik? Ulama Jadi jempolnya ke ulama ya Bukan ke setan Terus kemudian diremas-remas Seperti ini ya Jadi remasan 4 jari tangan saya Tadi kan seperti ini ya Nah gitu Nah gitu Jarum berarti menyimpang ke kanan Nah untuk menentukan arah Medan magnet induksi di dalam kumparan Itu sangat mudah sekali Karena medan magnet induksi di dalam kumparan Selalu menuju ulama Nah inilah kalau saya gambar Jadi medan magnet induksi yang disebabkan arus induksi di dalam kumparan Selalu berpihak pada ulama Menuju ulama Lihat Semua menuju ulama Tidak ada yang menuju setan Jadi kalau begitu Medan magnet induksi itu orang baik Karena dia selalu menuju ke ulama Oke baiklah berikutnya saya jelaskan mengenai Fluke magnetik dan hukum Faraday Jadi kita bahas fluke magnetiknya dulu ya Fluke magnetik itu adalah jumlah garis-garis kaya magnet yang menembus bidang permukaan Nah jadi kalau misalkan saya punya bidang Anggap aja bidang ini bentuknya adalah lingkaran Tapi tidak harus lingkaran bisa kotak bisa lingkaran bisa elip terserah ya bidangnya apa Terus kemudian ditembus oleh medan magnet homogen Jadi medan magnetnya homogen menembus seperti ini Dia membentuk sudut teta terhadap vektor normal bidang Vektor normal bidang itu menunjukkan arah muka bidang Jadi kalau normal bidang itu arahnya ke atas berarti muka bidang ini arahnya ke atas Misalnya telapak tangan saya gini Ini kan telapak tangan saya bisa dengan bidang Nah kalau saya begini berarti bidangnya menghadap ke atas Kalau gini berarti menghadap ke bawah Kalau gini normalnya berarti ke atas gitu arahnya ya Oke fluk yang diterima bidang ini adalah sebesar ini Simbolnya V yaitu B dot A B vektor medan A itu vektor luasan Jadi fluknya bisa ditulis dalam bentuk nilai Nilai B nilai A kali kos teta Sekali lagi teta itu sudut antara normal bidang dengan medan magnetnya Sekarang perhatikan baik-baik Disini saya punya bidang agap aja berubah lingkaran Kemudian ditembus medan magnet seperti ini Muka bidang menghadap ke atas Nah medan magnetnya juga vertikal ke atas Maka ini berarti normal dengan B sudutnya adalah 0 Tadi fluknya kan B A kos teta Kos 0 itu 1 Sehingga fluk yang diterima bidang ini maksimum yaitu B kali A Masalah yang kedua Ini bidangnya ditembus medan magnet tetapi ke bawah Jadi arah medan berlawanan dengan arah normalnya Sehingga sudutnya 180 ya Nah tadi fluk B A kos teta Tetanya 180 Kos 180 itu min 1 Sehingga hasilnya adalah min B A Jadi maksimum juga tapi nilainya min Nah terus kemudian bagaimana kalau bidangnya itu tidak ditembus medan Artinya medan magnetnya ini sejajar dengan permukaan Kalau medan magnet sejajar permukaan berarti tegak lurus normal Tegak lurus berarti sudutnya 90 Sehingga fluk yang diterima bidang itu tidak ada Alias 0 Nah bagaimana kalau permukaannya itu tertutup seperti ini Misalkan saya punya kota Permukaan yang tertutup Dia ditutupi oleh 6 bidang ya Nah perhatikan disini saya namakan BGRSTUVW Kalau ditanya berapa fluk yang diterima bidang TUVW bagian yang atas ini Kalau medan magnet mungkin itu arahnya seperti ini Perhatikan baik-baik bahwa kalau permukanya tertutup Maka arah muka bidang itu selalu menjauhi ruang Jadi selalu menjauhi ruang Dan tegak lurus bidangnya ini Jadi tegak lurus menjauhi ruang Semua bidang kayak gitu Jadi kalau misalnya ditanya berapa fluk yang diterima bidang TUVW Normal dengan B itu berlawanan arah Sehingga kasusnya mirip seperti ini ya Sehingga fluk yang diterima bidang TUVW adalah Min B dikalikan A Nah B nya 2 Tesla Sedangkan luas bidang yang ditembus disini adalah 3 dikalikan dengan 2 ya 3 kali 2 berarti 6 Oleh sebab itu hasilnya Min 12 Weber Nah sedangkan bidang PIRS yang bawah ya Bidang PIRS Ini B nya kan ke bawah Berarti sama arah dengan normal Nah sudutnya 0 kayak gini Berarti ya Jadi fluk yang diterima bidang yang paling bawah BA B nya 2 A nya juga 6 2 kali 3 Jadi ini hasilnya adalah 12 Weber Nah sedangkan fluk yang diterima oleh bidang yang sejajar medan magnet Yang bidang yang sejajar medan magnet itu mana Yaitu bidang PSWT Lihat ini PSWT Nah itu Jadi permukaannya sejajar dengan medan magnet Terus kemudian PGUT juga sejajar Kemudian GRVU Nah GRVU juga sejajar SRVW SRVW juga sejajar medan magnet Jadi dia tidak ditusuk medan magnet Sehingga fluknya adalah 0 Nah ini seperti kasus seperti ini ya Karena normalnya pasti tegak lurus medan magnet Kalau tidak ditusuk ya Seperti itu Nah kalau ditanya berapa fluk totalnya Itu ya seluruhnya dijumlahkan Jadi dijumlahkan seluruhnya 6 bidang itu Jadi mulai dari main 12 ditambah 12 Ditambah 0, tambah 0, tambah 0, tambah 0 Ini kan 0 semua ini ya Hasilnya adalah 0 Jadi selama permukaan tertutup ini Ditembus oleh medan magnet yang homogen Serba sama Maka fluk totalnya itu pasti 0 Oke setelah mengerti fluk Mari kita masuk ke hukum Faraday Hukum Faraday mengatakan GGL induksi dapat ditimbulkan oleh perubahan fluk magnetik Jadi Faraday tadi melakukan percobaan Memasukkan magnet batang ke dalam kumparan Harapannya adalah Supaya medan magnet di dalam kumparan itu berubah Kalau medan magnetnya berubah Maka akan terjadi perubahan fluk Kalau ada perubahan fluk muncul GGL pada ujung-ujung kumparan Nah GGL induksi itu ditulis dalam dua bentuk rumus Yang pertama adalah rata-rata Yang kedua adalah sesaat Kalau rata-rata rumusnya ini Epsilon sama dengan min N delta fluk per delta T Tanda min itu menunjukkan konsepensi dari hukum len Bahwa pi induksi itu selalu melawan perubahan bi eksternal penyebabnya Jadi ini menunjukkan Faraday sangat menghormati lens N itu jumlah elitan kumparan ya Delta fluk perubahan fluk delta T selang waktu berapa lama terjadinya perubahan fluk Semakin cepat fluk berubah maka GGLnya akan semakin besar Lihatlah disini ya Jika ada perubahan fluk ada GGL Tanpa ada perubahan fluk ya nggak ada GGL GGL itu singkatan dari gaya gerak listrik Sama halnya dengan tegangan listrik atau beda potensial listrik Nah sedangkan penulisan kedua ini bentuk sesaat ya Jadi GGL induksi sesaat itu bisa ditulis min ND fluk per dt Jadi GGL sesaat itu sebanding dengan turunan fluk terhadap waktu Atau diferensial fluk terhadap waktu Oke baiklah sekarang konsekuensi dari hukum Faraday itu apa Yang pertama adalah munculnya GGL pada pengantar yang digeser dalam medan magnet Nah misalkan disini ada kawat berbentuk U dibungkan dengan nombatan R Kemudian ada kawat lain PG digeser dengan kecepatan V di dalam medan magnet humugin Nah kalau digeser dengan kecepatan V Kawat PG ini memotong medan magnet B yang arahnya masuk bidang tegak lurus menjauh pembaca Maka nanti pada ujung-ujung pengantar PG ini akan muncul GGL Nah GGL itu akan menyebabkan adanya arus induksi yang mengalir dalam pengantar PG Nah kalau GGLnya berapa nilainya GGLnya itu sebesar ini BLV Atau secara umum ditulis epsilon sama dengan BLV sin alpha Dimana alpha itu sudut antara vektor medan magnet dengan vektor kecepatan geseran kawat Jadi epsilon itu menyatakan GGL induksi pada ujung-ujung pengantar VI Nah B itu medan magnet, L itu panjangnya, V itu adalah kecepatan geseran kawat Nah karena ada GGL tentu saja ada arus Arusnya itu adalah epsilon per R berdasarkan hukum Ohm Jadi itu disini menyatakan arus induksi ya Satu hanya ampere, R itu hambatan listrik yang dihubungkan dengan kawat U tersebut Nah arah arus induksi itu bisa ditentukan dengan kaida tangan kanan Nah ini maksud saya menggambar tangan kanan Empat jari menunjukkan B, arus ditunjukkan oleh arah telapak tangan Jempolnya menunjuk V Jadi cara menentukannya seperti ini Ibu jari menunjuk V Empat jari menunjuk B, seperti ini ya Empat jari menunjuk B, cross, masuk ya Sedangkan arah telapak tangan menunjukkan arah arus induksi dalam pengantar PG Jadi arah arusnya kalau saya gambar seperti ini Dia akan mengalir ke kanan dan memutar seperti ini Jadi dalam hambatan R arus akan mengalir dari atas ke bawah Jadi nanti pengantar PG ini seolah-olah akan menjadi baterai Dengan kutub positif disini, negatifnya disitu Jadi kalau begitu potensial di titik Q itu lebih besar daripada di titik P Karena yang kita lihat beban, beban R arus itu mengalir dari Q ke P Berarti potensial di Q lebih tinggi dari di P Sehingga GGL pada ujung-ujung pengantar PG itu adalah potensial di Q dikurangi dengan potensial di P Saya tidak menjelaskan secara detail asal-usul rumus ini dari mana kok bisa PLV Silahkan lihat di video saya yang lain di sub-pokok bahasan yang secara detail membahas penurunan rumus itu Tadi sudah saya jelaskan bahwa di ujung-ujung pengantar PG itu ada GGS hingga ada arus Kalau kita cek dengan kaedah tangan kanan arusnya dari P ke G Kalau kaedah PG berarus tentu saja dia akan mendapatkan galoren Karena dia terletak di dalam medan magnet Galorennya aranya kemana? Karena kalau kita cek dengan kaedah tangan kanan Empat jari menuju medan, jempol menuju arus Maka arah galorennya arah telapak tangan Yaitu arahnya ke kiri Jadi galorennya pada gawat ini arahnya ke kiri Oh jadi kalau begitu galoren berlawanan dengan V Iya Jadi kalau V-nya itu digeser kiri, galoren ke kanan Tetapi ada syaratnya B-nya itu harus tegak lurus V Oke, jadi ini sudah saya tulis ya Arah F selalu berlawanan dengan B Asalkan V-nya tegak lurus B Galorennya itu bil sin theta kan Tetapi theta itu sudut antara arah I dengan B Itu kan 90 sudutnya Jadi sin 90 itu satu Sehingga gayanya cukup ditulis bil saja ya Tapi arusnya tadi epsilon per R Epsilon itu BLV Sehingga akhirnya kita dapatkan Untuk pengantar yang digeser Galorennya adalah B kuadrat L kuadrat V per R Nah, seperti ini Tapi kalau kita menghafalkan rumus ini ya susah ya Boleh sebab itu yang dihafalkan rumus fundamentalnya saja Yaitu bil ini saja Karena rumus fisiko itu banyak sekali Kalau dihafalkan semua ya muntah-muntah kita ya Konsepensi yang kedua dari hukum Farodi itu adalah GGL terjadi pada pengantar yang diputar Kalau tadi digeser ya Nah, sekarang ini diputar Memutarnya boleh melawan putaran jerum jam Boleh juga sama arah dengan putaran jerum jam Nah, nanti juga akan muncul GGL pada ujung-ujung pengantar ini GGL-nya itu sebesar Setengah B omega L kuadrat Jadi ini bisa dibaca setengah bawel-wel gitu ya Mirip W Padahal ini omega ya Kalau dibaca W untuk menghafalkan gak apa-apa Setengah bawel-wel Karena L-nya kuadrat B itu medan-medan nya Omega kecepatan sudut L itu adalah panjang pengantarnya Nah, bagaimana kalau dibutar tidak di salah satu ujung Ini kan dibutar di salah satu ujung ya Mirip jarum jam gitu Bagaimana kalau di titik tertentu Bukan di salah satu ujung Nah, maka kita punya rumus umum seperti ini GGL pada pengantar pegi Misalkan dibutar di sini Boleh di sepertiga panjangnya Boleh di seperempat panjangnya Terserah Nah, ini GGL pada ujung-ujung pengantar pegi Itu adalah setengah B omega Dalam kurung L2 kuadrat Min L1 kuadrat Nah, L1 itu adalah panjang segmen kawat OP Sedangkan L2 adalah panjang segmen kawat OHI Konsekuensi yang ketiga adalah GGL karena perubahan arus Jadi misalkan saya punya lampu Hambatan, kumparan Saklar, baterai Saya rangka seperti ini Nah, ketika saklar ditutup Arus mengalir Dan arus ini akan mengalir ke lampu Dan juga ke hambatan Karena lampu ini mendapatkan arus Tentu saja lampunya akan nyala Wajar kan ya? Karena arusnya memang ada Dari baterai Tapi ketika saklarnya ini dibuka Lampu bukan mati secara spontan Tapi nyala beberapa saat Lamanya baru kemudian mati Loh, kenapa? Padahal ini saklarnya sudah dibuka Harusnya langsung mati Jawabannya adalah Ketika saklar dibuka Arusnya itu kan tidak ada Tapi kok, kenapa lampu masih menyala? Jawabannya begini Karena disini ada perubahan arus Kalau ada perubahan arus Di dalam kumparan juga akan ada Perubahan arus Yang menyebabkan perubahan Medan magnet Nah, perubahan medan magnet Itu akan menyebabkan Adanya perubahan Fluke magnetik Nah, perubahan fluke magnetik Di dalam kumparan Akan memunculkan GGL induksi Pada Ujung-ujung kumparan Nah, GGL induksi inilah Yang menyebabkan lampu Menyala beberapa saat Lamanya Jadi, GGL tersebut Disebabkan karena Adanya perubahan arus Nah, rumusnya sudah saya turunkan Di video saya yang lain Jadi, disini saya tidak Menurunkan secara detail Bagaimana penurunan rumusnya GGL induksi yang disebabkan Oleh perubahan arus Bisa dituliskan seperti ini Perhatikan disini Bahwa GGL muncul Itu karena adanya perubahan arus Ada perubahan arus Ada GGL Tidak ada perubahan arus Tidak ada GGL induksi yang muncul Nah, disini L-nya menyatakan Induktansi diri kumparan Satuannya adalah Henry Delta I perubahan arusnya Delta T itu adalah Selang waktu Sedangkan penulisan yang kanan Ini sesaat pakai turunan ya Jadi, Epsilon Min L Di Per DT Nah, itu kalau ditanya Nilai GGL pada T tertentu Induktansi diri itu Bisa dirumuskan seperti ini ya L sama dengan Mu 0 N kuadrat Kali A Atau ini bisa dibaca Monalisa Begitu ya Untuk mengapalkan dibaca Monalisa Nah, Mu 0 itu apa? Sudah tahu ya Ini konsanta alam 4P kali 10 bangat Min 7 weber per amper meter Ini adalah permeabilitas Magnet ruang hampa N jumlah litan aluas penampang Dari kumparannya L itu panjang Dari kumparannya Ya Kadang-kadang L ditulis Dalam bentuk fluk N fluk per I Boleh juga sih Nah, kumparan itu Kalau dilalui arus Maka dia akan bisa Menyimpan energi magnet Energi yang disimpan itu Adalah setengah Li kuadrat Dimana W itu Menyatakan energi magnet Yang tersimpan Dalam kumparan Satuannya adalah Joule Dia berbanding lurus Dengan L nya Nah, kalau Di dalam kumparan itu Ada bahannya Misalnya besi Ferromagnetik gitu Dengan permeabilitas Mu R Maka Energi magnet Yang tersimpan Akan lebih banyak lagi Nah, dalam rumus L Mu 0 nya ini Nanti diganti Dengan Mu Jadi, kalau Udara Ruang hampa Itu Mu R nya satu Tapi, kalau bahan Bukan satu ya Jadi, Mu 0 Dikalikan Mu R Jadi, nanti ini Mu 0 nya Harus dikalikan Dengan Mu R Jika di dalamnya Ada bahan penyisipnya Oke Aplikasi hukum Farad D itu adalah Pada generator AC Jadi Prinsip kerja Generator AC Itu kebalikan Daripada Motor listrik Kalau motor listrik itu Kan kumparan Dikasih arus Diletakkan dalam Medan magnet Lalu berputar Tapi, kalau generator AC Kumparan Ditaruh dalam Medan magnet Diputar Menghasilkan arus Atau GGL Induksi Nah, jadi Diputar Terserah putarannya Aranya kemana Pemutaran itu Menyebabkan adanya Sudut Teta Antara medan magnet Dengan normal itu Berubah terus Nah, Teta ini Kalau dikaitkan dengan Kecepatan sudut Adalah Omega kali T Sehingga Fluke nya bisa ditulis BA Cos Omega T Nah, kalau kita mencari GGL nya Sesuai dengan hukum Farad D ya Min N D fluke per DT Nah, kalau kita turunkan Maka turunannya adalah Ini kita turunkan aja Jadi hasilnya BA Dikalikan Omega Turunannya Cos itu Min Sin Omega T Oke ya Jadi epsilon nya Akhirnya kita dapatkan N P E Omega Sin Omega T Tetapi ini bisa ditulis Epsilon M Sin Omega T Dengan Epsilon M Itu adalah N B E Omega Atau boleh Anda baca Nabawi juga Boleh ya Oke GGL nya Berarti bisa ditulis Seperti ini Epsilon Epsilon M Sin Omega T Epsilon M Itu berarti GGL induksi maksimum N B E Omega B itu medan magnetnya Kalau epsilon GGL induksi sesaat Satu hanya fault Epsilon M GGL induksi maksimum Omega Kecepatan sudut Putar rotor dari generator N itu jumlah Lilitan kumparan A itu adalah Luas penampang Kumparannya Nah bagaimana Kalau kita gambar Grafik hubungan Antara GGL Dengan waktu Untuk generator AC Kalau generator AC Maka Tadi kan Dirumuskan Epsilon sama dengan Epsilon M Sin Omega T Ini grafiknya Pasti berupa Sinus Grafik sinus Nah ini disebut Sebagai tegangan Arus pulak balik Atau alternating current Oke Nah sekarang Perhatikan Bagaimana Kalau pada ujung-ujungnya Ini dikasih cincin belah Kalau dikasih cincin belah Atau komutator Maka grafiknya Akan berupa Seperti ini Jadi yang negatif Yang gandol Ini tidak ada Semua dipositifkan Nah ini akan menjadi Yang namanya Tegangan direct current Atau DC Nah ini adalah Grafik dari Epsilon sama dengan Epsilon M Harga mutlak Sin Omega T Oke Yang ketiga Sekarang saya akan menjelaskan GGL induksi silang Atau timbal balik Kalau sebelum ini Kita hanya membahas Kumparan seorang diri Tidak bertetangga Nah sekarang Kumparannya ini Bertetangga Misalnya ini ada Kumparan 1 Kumparan 2 Kumparan 1 Dikasih perubahan arus Sehingga di dalam Kumparan 1 Ada perubahan Medan magnet Perubahan medan magnet Akan menyebabkan Perubahan fluk Ingat ya Fluk itu bisa diubah Dengan cara Merubah medan magnet Kalau terjadi Perubahan fluk disini Maka perubahan fluk ini Akan mengimbas Atau menginduksi Ketetetangganya Karena tetangganya itu Juga merasakan Perubahan fluk Pada ujung-ujung Kumparan ini Yang kedua Akan timbul GGL induksi Nah GGL induksinya Disebut GGL induksi silang Rumusannya Ditulis dalam Dua bentuk Yaitu Perubahan fluk Dan perubahan arus Kalau GGL induksi silang Yang disebabkan Perubahan fluk Dari kumparan 1 Adalah ini Min N2 Delta fluk 1 per delta T Tapi karena perubahan arus Ditulis Min M Delta I 1 per delta T Lihat ini ya Epsilon 2 Muncul karena perubahan arus Dari kumparan yang pertama Ini muncul dari Perubahan fluk Dari kumparan yang pertama Nah Kalau N2 Sudah tahu kita ya Itu jumlah lilitan Kumparannya kedua Delta fluk 1 Perubahan fluk Pada kumparan 1 Delta T Selang waktu Nah ini ada Sesuatu yang baru M M itu dinamakan sebagai Induktansi silang Satuannya Henry ya Nah ini terkait dengan Induktansi diri Masing-masing kumparan Bisa ditulis Akar S1 Kali L2 Tapi syaratnya Coefficient Coppling Itu 1 Artinya Pertukaran fluk Dari kumparan 1 Dan 2 Itu 100% Artinya Perubahan fluk Di sini Semuanya Kekumparan yang kedua Secara 100% Untuk lebih jelasnya Mengenai Coefficient Coppling Ini saya bahas Secara detail Di Sub Pokok bahasan yang lain Di video saya yang lain Lihatlah video saya yang lain ya Kenapa rumusnya seperti ini Apa itu Coefficient Coppling Nah silahkan Kalau tertarik Melihat video saya Yang membahas ini Saya tidak akan menjelaskan Secara detail di sini ya Nah L1 Itu adalah Mu 0 N1 kuadrat A1 per L1 Mona Lisa ya Ini adalah Induktansi diri Dari kumparan yang pertama Sedangkan L2 Induktansi diri Dari kumparan yang kedua Jadi N1 Jumlah litan Kumparan yang pertama ya A1 itu luas penampang Kumparan yang pertama A2 Luas penampang Kumparan yang kedua L1 L2 itu adalah Panjang kumparan Satu dan dua Rumusan M Itu juga bisa ditulis Seperti ini ya M itu Mu 0 N1 N2 A1 per L1 Atau Mu 0 N1 N2 A2 per L2 Nah tapi harus menulisarat Saratnya adalah A1 per L1 Itu harus sama dengan A2 per L2 Dan tentu saja Koefisien koplingnya Itu harus sama dengan Satu ya Suboh kebahasan yang keempat Kita membahas mengenai Transformator Atau sering disebut Sebagai trafo Trafo itu adalah Suatu alat yang dapat Digunakan untuk Menaikan atau menurunkan Tegangan arus bolak-balik Kenapa hanya Menurunkan Menaikan tegangan Arus bolak-balik Karena prinsip trafo itu Menggunakan GGL induksi silang Jadi pada kumparan Pertama Itu harus ada Perubahan arus Sehingga nanti Muncul GGL induksi silang Di kumparan yang kedua Jadi kalau Misalkan ini adalah Alat yang disebut Sebagai trafo Maka kalau Misalnya disini Ada tegangan AC masuk Tegangan AC itu Berubah sinus widal Berubah-ubah terus Tegangan terhadap Waktu Maupun arus terhadap Waktu Sehingga nanti Tegangan ini bisa Diperbesar atau Diperkecil Nah kalau diperbesar Seperti ini Amplitudonya bertambah Maka trafonya Jadi trafo step up Tapi kalau Mengecil Tegangannya itu Jadi trafo Step down Nah Kalau ini Tegangannya Membesar Nanti kompensasinya Harusnya turun Gitu ya Harusnya turun Kalau tegangannya Membesar Karena kalau tegangannya Membesar Harusnya membesarkan Gak mungkin Berarti trafo Menciptakan energi Padahal trafo itu Malah memuruskan Energi listrik Nah kalau Misalkan disini Tegangan DC bagaimana V terhadap Berarti konstan kan Kalau DC Jadi Yang bawah ini Tegangan DC Nah tegangan DC itu Sifatnya konstan Tidak menimbulkan GGL induksi silang Di kumparan yang kedua Sehingga Berapapun tegangan DC Yang dimasukkan ke trafo Maka nanti Hasilnya Pasti 0 Contohnya baterai Kalau baterai yang baru itu Tegangannya 1,5V ya Nah Anda Masukkan inputnya Ke trafo Maka keluarannya Pasti 0 Aki 12V DC Masuk ke trafo Keluarannya Pasti juga 0 Karena tidak ada GGL yang Diinduksikan Nah lambang trafo Dalam dunia elektronika Seperti ini Ini ada 2 garis jajar Ini menunjukkan Teras trafo Atau inti trafo Terbuat dari Besi ferromagnetik Biasanya Nah terus kemudian Ini adalah Litahan primer Sedangkan yang itu Litahan sekunder Kumparan primer Kumparan sekunder Arus primer Jumlah litahan primer Tegangan primer Tegangan masukan ya Nah sedangkan yang ini Jumlah litahan sekunder Arus sekunder Tegangan sekunder Atau tegangan keluaran Pada trafo akan berlaku Bahwa NS per NP Itu sama dengan VS per VP Oke Trafo Menurut fungsinya Itu dibagi menjadi 2 macam Yang pertama adalah Trafo step up Itu adalah Penaik tegangan Contohnya yang dipunyai oleh Pabrik setrum PLN Nah itu Pasti punya trafo step up Untuk menaikkan tegangan 220V Ke Sutet Itu biasanya Sampai 500.000V Nah itu pakai Trafo step up Jadi ini Ciri-cirinya Tegangan keluarannya Lebih besar daripada Masukan Jumlah litahan sekunder Lebih besar dari primer Arus sekundernya Lebih kecil dari primer Jadi kalau tegangannya Naik Arusnya pasti turun Nah yang kedua adalah Trafo step down Contohnya adalah Trafo yang ada pada Charger kalian Atau trafo yang ada Di dalam adaptor Dari laptop Misalkan gitu ya Itu adalah Trafo step down Nah itu Ciri-cirinya Tegangan keluaran Lebih kecil dari Masukan Jumlah litahan sekunder Lebih kecil dari primer Arus sekundernya Lebih besar dari Arus primer Jadi kebalikan Dari trafo Step up Untuk mengetahui Baik burunya trafo Maka baik burunya trafo Itu diukur Dengan besaran fisika Yang namanya Efisensi Simbolnya adalah ETA Efisensi itu adalah Daya keluaran trafo Dibanding dengan Daya masukannya Dikalikan dengan 100% Supaya Satuannya dalam Persen Jadi ETA Untuk melambatkan Efisensi trafo Nilainya diantara 0 dan 1 Satu itu berarti 100% Nah PP itu artinya Daya masukan Untuk daya primer VP x IP DPS Itu berarti artinya Daya sekunder VS Dikalikan dengan IS Tentu saja Satuannya adalah Watt Trafo itu dikatakan Sangat bagus Jika efisiensinya Sangat besar Berdasarkan Efisiensinya Trafo itu Kita bagi menjadi Dua macam Yang pertama adalah Trafo ideal atau impian Ini tidak terjadi Dalam kehidupan Sehari-hari Tidak terjadi di alam Efisensinya 100% Itu berarti Satu Artinya bahwa PS itu sama dengan PP Karena ini 100% PS itu VS x IS PP itu VP x IP Tapi VS per VP Itu NS per NP Sehingga VS bisa diganti NS VP diganti NP Jadi akhirnya Berlaku NS x IS Sama dengan NP Dikalikan IP Oke Yang kedua adalah Ada Trafo non-ideal Trafo non-ideal Atau disemukan juga Trafo komersial Nah ini trafo yang dijual Di toko-toko Elektronik Efisiensi Trafo komersial Itu pasti Terletak di antara 0 dan 1 Untuk Trafo komersial Daya yang keluar Atau Daya sekundernya Itu pasti kurang Dari Daya yang masuk Nah berarti Kalau begitu Ada daya yang hilang Di sini Daya yang hilang Itu adalah Daya yang masuk Dikurangi dengan Daya yang keluar Kenapa ada Daya yang hilang Nah ini Akan saya jelaskan Oke Kenapa daya hilang Dalam Trafo Itu karena Ada beberapa Penyebab Yang pertama Yang pertama Adanya Arus pusar Atau arus edi Yang terjadi Pada inti besi Trafo Jadi kita tahu Bahwa kumparan Itu dilitkan Pada inti besi Atau teras besi Arus pusar Atau arus edi Yang terjadi Pada inti besi Atau teras besi Itu menyebabkan Adanya panas Dalam teras besi Itu Jadi kita lihat Di sini ya Bahwa Kalau kumparan Satu itu Diberi arus Yang berubah Maka akan ada Perubahan Flu Dalam kumparan Yang pertama ini Dalam kumparan primer Dan ini akan Menginduksi Kekumparan yang kedua Diantarkan Oleh Teras besi Itu Atau inti besi Itu Nah Karena inti besi Itu juga akan Memperasakan Perubahan flu Otomatis Maka Pada pengantar besi Itu juga akan Timbul GGL induksi GGL induksi Itu akan Melimbulkan Arus pusar Yang namanya Arus edi Jadi kalau saya gambar Di penampang Besi itu Kalau besinya Utuh Luas penampangnya Kayak gini Arusnya Memutar-mutar Seperti ini Ini menyebabkan Panas yang berlebih Oleh sebab itu Teras besi Trafu ini Dipecah-pecah Menjadi plat Yang tipis-tipis Di antaranya Dikasih Lem isolator Nah Sehingga nanti Ini akan Mengurangi Arus edi Karena pusarannya Akan berkurang Panas akan Berkurang Nah Yang kedua Adalah adanya Histeresis Histeresis itu Adalah usaha Magnetisasi Elemen-elemen Kutub magnet Inti besi Nah Arus AC Input dari trafu Itu berubah-ubah Terhadap waktu Secara periodik Sinesoidal Ketika arusnya Nol Maka Kutub-kutub Ketika arusnya Nol Maka elemen Kutub-kutub magnet Di dalam Teras besi ini Morat-marit Kayak gini ya Tetapi ketika Arusnya tidak sama Dengan nol Pasti tidak sama Dengan nol Disini ya Nah Itu tertata Rapi seperti ini Untuk menata Dari morat-marit Kerapi seperti ini Maka ini tentu saja Dibutuhkan Energi Atau dibutuhkan Usaha Nah Energinya itu Mengambil dari Energi listrik Yang masuk tadi Makanya Energi keluarannya Jadi berkurang Yang ketiga itu Adanya Kebocoran Fluke magnetik Kebocoran Fluke magnetik itu Berarti Fluke hanya Dikumparan Primer dan Sekunder Tidak saling Dipetukarkan Sehingga itu Menimbulkan Energi magnet Yang tersimpan Di dalamnya Yaitu Setengah Li kuadrat itu Di bagian primer Maupun di bagian Sekunder Nah ini Tentu saja Akan mempengaruhi Daya yang keluar Dari trafo Sehingga Daya nya akan Semakin berkurang Karena ada Sebagian yang Dupa menjadi Energi magnet Nah yang keempat Ini adanya Daya listrik Yang diserap Kumparan primer Dan sekunder Nah kumparan primer Sekunder ini Kalau dialir Arus Tentu saja Kanjah panas Seperti elemen Strika gitu ya Oleh sebab itu Ada daya yang hilang Pada kumparan primer Dan sekunder Yang diremuskan IP kuadrat RP Plus IS kuadrat RS IP itu harus primer IS harus sekunder RP itu Hambatan kumparan primer Sedangkan RS itu adalah Hambatan kumparan sekunder Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton